Intro Nicole Mahir memberi hidup baru pada barang bekas Tak heran, ia dijuluki Upcycling Sorceress yang bisa menyulap sesuatu jadi lebih baik Dulu Nicole bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan besar produsen sepatu Melihat begitu banyak yang terbuang mulai dari kain, kancing, resleting, hingga ribuan model sepatu Mulailah ia mengumpulkan sampah dan mengubahnya jadi produk baru Nicole sangat menikmati prosesnya sehingga memutuskan ganti karir di bidang keberlanjutan dalam fashion RUU Keberlanjutan dan Akuntabilitas Sosial Dalam Fashion di New York diperkenalkan Januari lalu RUU ini akan mewajibkan produsen dan peritel fashion melakukan praktek keberlanjutan termasuk transparansi informasi tentang pengiriman materi yang digunakan, kondisi pekerja, dan lain sebagainya ke publik, terlepas dari lokasi produksi Fashion Act akan diterapkan pada merek-merek besar dengan nilai penjualan lebih dari 100 juta dolar di negara bagian New York Pelanggar bisa didenda hingga 2% pemasukan tahunan mereka Daftar pelanggar juga akan dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York Banyak perancang busana mendukung gagasan ini termasuk Stella McCartney Menurut program PBB untuk lingkungan, industri fashion menghasilkan 10% emisi karbon dunia Asosiasi materi bekas dan tekstil daur ulang atau SMART juga menambahkan 80% baju bekas yang seharusnya bisa didaur ulang terbuang sia-sia di TPA Namun kritik terhadap RUU ini adalah kekhawatiran bahwa harga akan melonjak dan membebani konsumen Dari kota New York, VOA Dari kota New York, VOA